Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Devi di channel Emporio Arsitek. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di Jawa Tengah. Proyek kami kali ini merupakan salah satu proyek yang sangat unik. Kenapa? Karena posisi lahannya tusuk sate dan sering dihindari orang-orang. Tentu saja hal ini menjadi salah satu concern bagi klien kami sebagai pemilik lahan. Mengakali problem ini, kami berikanlah space untuk taman dan kolam pada area yang berhadapan tegak lurus dengan sudut tusuk sate sebagai netralisir. Bagian pintu masuk pun kami letakkan di sisi lahan yang tidak berhadapan langsung dengan persimpangan tusuk sate. Dari segi fasad, tentu saja hunian ini terlihat mewah dengan perpaduan travertin dan material finishing kayu yang hangat. Bagian carport kami desain cukup untuk satu mobil dan finishing lantainya sengaja kami desain bermotif supaya tidak terkesan monoton nih. Seperti biasa, ruang pertama yang menyambut tentunya ruang publik yaitu gas area atau ruang tamu. Walaupun kecil, ruang tamu ini sangat terasa kesan kekiniannya ya. Mulai dari penggunaan marmer hingga permainan motif poligonal di bagian dinding tentu semakin mempercantik tampilan ruang. Supaya tidak terkesan terlalu minimalis, kalian bisa tambahkan karpet untuk memberikan tampilan ruang yang lebih mewah dan berkelas seperti living area satu ini. Kenapa sih bagian dinding area kami desain tanpa sekat? Untuk mengakali kondisi lahan yang kecil, biasanya menggunakan konsep open plan menjadi salah satu solusi desain. Dengan meminimkan penggunaan sekat atau dinding, kita bisa menciptakan kesan ruang yang lebih luas karena tidak menghambat sudut pandang mata. Siapa bilang warna monokrom hitam dan putih hanya memberi tampilan yang membosankan? Warna ini cocok banget loh untuk menciptakan kesan ruang yang luas dengan tampilan modern yang super stylish seperti kitchen satu ini. Di sebelah area kitchen, kami desainkan satu musola sebagai tempat ibadah. Bagian lantai kami desain menggunakan parket kayu supaya bisa memberi kesan ruang yang hangat dan menenangkan. Pada lantai dasar ini juga ada guest bedroom atau kamar tidur tamu. Dengan desain tampilan yang elegan. Kamar mandi tamu kami letakkan di bawah tangga luar sekaligus menjadi toilet untuk tamu. Kamar mandi tamu yang berkunjung ke dalam rumah. Sebelum ke lantai dua, kita intip bagian teras hunian ini dulu ya. Nah, area ini adalah area yang berhadapan dengan sudut tusuk sate. Sebagai area netralisir, kami desain area teras terasa hijau dan menyegarkan dengan adanya kolam ikan dilengkapi dengan taman. Naik ke lantai dua, kita akan menuju ruang servis terlebih dahulu. Ruang ini merupakan area cuci dan jemur. Karena difungsikan sebagai ruang jemur, maka bagian atas kami pilih menggunakan skylight untuk menyalurkan cahaya masuk ke dalam ruang. Next, kita menuju kids bedroom dengan nuansa tropis yang menyegarkan. Desain interiornya kami padukan dengan nuansa tropis, dilihat dari penggunaan beberapa material kayu yang terkesan natural dan juga hangat. Untuk bagian kids bedroom ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam loh, jadi terasa lebih eksklusif kan? Oh iya, selain di lantai desa, Di lantai dua ini juga kami desainkan living area kedua. Ruang ini jelas terasa sejuk dan menyegarkan karena kami desain berada dekat dengan balkon yang bisa kita buka pintunya untuk mendapatkan aliran udara segar. Dan ini dia desain master bedroom hunian klien kami. Terasa mewah dan elegan ya dengan desain wall panel yang dipadukan dengan marmer berwarna hitam dan putih. Selain itu, lampu hiasnya pun juga memberi kesan ruang yang lebih estetik nih. Terima kasih telah menonton! Satu ruang terakhir yang juga selalu mencuri perhatian adalah desain master bedroom dengan kemewahan memancar dari desain interiornya. Mulai dari penggunaan marmer hingga permainan lampunya semua terlihat sempurna kan? Demikianlah cerita desain rumah klien kami. Hunian bergaya modern yang simpel namun tetap elegan. Tak hanya beliau, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dalam perjalananmu mewujudkan rumah impian. Ikuti juga Instagram dan TikTok Emporio Arsitek untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain sesuai impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.